Kirsa kereta cepat WUSH segera dioperasikan sepenuhnya oleh anak bangsa. Saat ini PT KCIC mendorong transfer knowledge dari petugas asal Tiongkok ke tenaga kerja Indonesia. 72 calon masinis kereta WUSH kini sedang menjalani pendidikan. Tak lama lagi kereta berteknologi canggih WUSH. Hasil kerjasama Indonesia dan Tiongkok akan dioperasikan sepenuhnya oleh anak bangsa. Saat ini ratusan tenaga ahli asal Indonesia sedang mengikuti transfer knowledge dengan tenaga ahli asal Tiongkok. Kedepannya 600 orang ini akan menggantikan tenaga ekspert dari Tiongkok yang saat ini masih mendampingi sekaligus melakukan proses transfer knowledge untuk pegawai-pegawai kita. Targetnya itu sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Di antara ratusan pekerja asal Indonesia, ada 72 masinis yang sebelumnya bekerja di PT KAI sedang mengikuti on-job training untuk mengoperasikan kereta cepat WUSH. Tantangan tentu saja dirasakan calon masinis kereta WUSH. Kita di sini di kereta cepat yang 350 km per jam. Sedangkan saat saya dulu di masinis KAI itu hanya 120 km per jam. Ada 3 kali lipat di situ. Itulah tantangan kami sebenarnya. Kita harus benar-benar fokus, benar-benar yakin kalau kita ini bisa mengendarai kereta cepat ini. Tidak hanya masinis, ada 68 orang pekerja Indonesia yang sedang mengikuti on-job training untuk perawatan kereta WUSH. Sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023, kereta cepat Indonesia-Cina dioperasikan sepenuhnya oleh tenaga ahli asal Tiongkok. Baik masinis, begitu pun teknisi yang melakukan perawatan. Transisi dari tenaga ahli asal Tiongkok ke tenaga ahli Indonesia dilakukan bertahap dengan target rampung pada tahun 2026. Tim Liputan melaporkan.